Hola Diablos! Trigjeng, trigjing, trigjing tralala Tregjing, trigjing tralala Cale caya, 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 caya Yuk, semua Caya caya, 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 caya Ini mixatu sendiri Lungo ningci karang tuh ku jamu Aku ikimung Trisno marang inget semenmu yuhuu pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah anda yang ada gunting kotor bekas bumbu mie instan sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segera meskang di seantero desa si celeng di pemalang ya kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9 sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta kantung pelir monokotil kondoriotatif namun sebelum kita ke pembahasan topik marilah kita semua menyanyi bersama-sama sebuah lagu orang-orang yang kalau makan di warteg kakinya nanggering satu di kepala orang sebelah di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya di sebelah saya Dustin Tiffany peranakan gendruo transgender dan sebelah kiri saya Saiful Alejandro peranakan kuyang injeksi oke bapak ibu remaja putri di rumah dan para ibu-ibu pengajian kita kembali di perdebatan perhelatan tanpa arah untuk topik perdebatan kali ini adalah Ronald Tanur dinyatakan bebas sebagai terdakwa dari kasus pembunuhan terhadap kekasihnya untuk diketahui bahwa Ronald Tanur merupakan anak dari ex-anggota DPR RI Edward Tanur namun PPK telah menonaktifkan Edward Tanur dari komisi 4 DPR RI atas kasus anaknya yang terjerat kasus pembunuhan Dini Sera yang merupakan pacar dari anaknya si Ronald Tanur namun si Ronald Tanur ini ternyata dibebaskan karena disinyalir kurang kuatnya bukti nah disini adalah telah hadir Saipul sebagai perwakilan keluarga korban dan Dustin sebagai pengacara pelaku oke nah dengan terbebasnya si siapa tadi Robert Tanur sorry Ronald Tanur anda sebagai perwakilan korban perwakilan keluarga korban adakah statement anda atau keberatan anda terhadap si pembebasan wah sudah pasti banyak sekali keberatannya ya ya dari yang pertama ya ya dia dinyatakan difonis bebas oke satu karena memang dia anak basis sorry anak basis kenapa basis karena basis anak basis makanya bebas jadi bas as as rasa erat ya game itu yang pertama baru pertama itu itu yang pertama yang kedua kan dia dia kan anak dari partai PKB itu kayaknya dia nyasar dia bau partai bro tapi itu nyasar saya yakin itu nyasar kepanjangan PKB apa ini PKB kepanjangannya P hmm kita betul ada percetan biar dia nyapus ini P P K B yuk P P iya partai keluarga berencana nah tapi bagus tapi tapi tunggu dulu ini nyasar dia nyasar itu bukan dari PKB tapi dari PKC oh nyasar setelah B C gampang sekali anda oh iya PKC nyasar kepanjangan PKC kenapa kenapa dia nyasar nah dari PKC sendiri ya kepanjangannya partai kelompok Cina nah karena secara apa cip mobile etnis ronel kan Chinese ronel tuh Chinese mukanya oh begitu oh dia mau jadi karena dia ada jadi dia bisa jadi gak sengaja atau nyusup di PKB ada privilege Cina karena itu dia bebas ditambah lagi dia denger-dengar masih satu family sama ronel yang mata bengnya main kripto jadi dia setuju atau tidak ketika ronel dibebaskan saya setuju kalau dia masih mendekat oke karena bisa dimengerti karena dia adalah perwakilan dari keluarga korban anda sebagai pengacara si pelaku apa kenapa anda membebaskan si pelaku ini yang notabene dia pembunuh kekasihnya sebagai pengacara anda ada pernyataan apa menurut ilmu logistik dari desain interior tempat tahanan tersebut geografis ergonomis sebagai manusiawi yang pertama itu jelas poinnya pengap pengap tidak ada udara tidak ada ventilasi tidak banyak-banyak yang kedua rumah sakit akan terus mantau tempat tersebut karena tadi bukan jeruji besi jeruji besi lama-kelamaan akan karat nah karat itu mendapatkan jaj-jaj penyakit ketika mereka-mereka sudah memegang bertahun-tahun dan lain-lain nah pada saat itu daripada menyusahkan lapas-lapas disipir lapas-lapas sipir-sipir disana lebih baik anda bebas dah anda bebas tanpa bersara karena kenapa? karena seperti karena sipir itu sama aja dia menyiksa orang seperti binatang enggak kok bawa di oh tapi jangan salah apa? ada ada sanggah emang dipikir ini anda gak nyiksa itu anda nyiksa anda nyiksanya ngelindes anda pikir si Dini itu libat apa anda main lindes apa? kenapa anda ada kenapa anda emang dia lebih dia atrasi karena yang jago di lindes tuh libat ahlinya bukan dia ini bukan akrobat sorry ini masalah hukum yang notabene ini kasus yang tidak sebele ya anda padahal sebagai perwakilan keluarga korban kenapa anda seolah-olah meremehkan kasus ini anda dipertanyakan perwakilan korban ini karena bukan bagian gimana karena dia ini dia ini salah mencari salah mencari lawan yang selevel bukan seperti itu kalau sanggahan saya seorang Runa tidak tidak jauh beda dengan seekor katak anda kenapa Runa gak beda dengan seekor katak karena dia amphibie memiliki dua kepribadian amphibie itu dua alam di darat dan di air oke oh jago moding apa ini jago moding tadi amphibie berarti dia programmer amphibie berarti dia programmer berarti dia memprogram merencanakan sesuatu untuk ini mengeksekusi target dari keluarga kita ini 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 nah jelas kalau misalnya kalau misalnya logis dong pada saat saya bilang tidak jauh beda dengan seekor karena karena dia memiliki sifat amphibie itu tadi amphibie anda bilang apa di darat di air nah dia memiliki sifat baik dan sifat buruk pada saat dia sifat buruk dia memang menindas barusan jadi si dini itu menjadi korban pada saat itu jadi anda membenarkan bahwa si dini ini memang benar-benar berkorban nah tapi saya memiliki alasan kuat kenapa dia memiliki sisi hermaprodit yang baiknya itu karena pada saat amphibie apa hermaprodit yang mana nih tadi apa yang bilang ada kombaran amphibie sekarang anda bilang hermaprodit sorry itu salah typo jadi ini gak produktif kenapa gak hermaproditon wah brand dan dia gak build in disini makanya kita pangkas untuk disiram kenapa jalan tau sampai basah kuyuk sampai lepek hujan bandang hujan bandang kenapa setelah itu dia menolong langsung ke rumah sakit untuk membantu supaya biar setepat jadar jadi anda jangan melihat sisi pada saat dia hanya menidas tapi dia ada sisi baiknya untuk segera bahwa dia sadar oh sifat hemaprodit sifat ketaknya itu keluar kadang ini kadang ini kadang ini kadang ini bukannya labil atau gimana si si Ronald cuma alibi aja dia bawa si Dini ke rumah sakit biar tidak terlalu bersalah tapi di rekaman CCTV nya udah jelas bahwa si Dini si almarhum Dini ini bener-bener dianiaya makanya untuk meringankan saksi itu dia bawa ke rumah sakit alibi saya kalau jadi artis itu kayak gitu gak susah loh gampang aja itu saya bisa tau itu bisa ketembak itu alibi apa bukan kebetulan saya pemain profesional jadi saya bisa aja kalau misalkan saya nyiksa saya bawa apa sih yang gak bisa jaman sekarang apalagi di negara kita paling banyak mencetak artis-artis profesional apa yang gak mungkin bisa jadi itu cuma acting cuma acting aja iya cuma buat ngeringani hukumannya aja saya tahu itu saya semangat dengan beliau kalau seperti itu apakah Anda punya rekam jejak digital yang memang pada saat dia hai gue siap mengeksekusi beliau hai gue siap menolong beliau hai inilah akhir cerita gue bahwa cerita endingnya set atau happy apakah seperti itu itu adalah sandiwara memang karena udah di pengaturan karena harus ada syuting dulu kan enggak makanya ada namanya acting natural eh oke gak perlu ada syuting acting natural tapi dia sadar kamera berarti karena ada yang merekam itu pada akhirnya mereka tersebut tapi gak ada punya rekam jejak kamera-kamera ini bukan kamera yang kayak naik bukan kayak disini-sini bukan di kamera CCTV iya bukan kamera CCTV itu bukan kamera yang dikontrol seperti kamera-kamera yang di depan nih oke mbak jadi berarti dengan adanya rekaman kamera itu karena dia tahu ada kamera yang mengawasi dia jadi dia beracting atau bersandiwara nah biasasih pasti lah sandiwara apa hubungannya sandiwara dengan pandawara beda coba jelaskan kalau pandawara itu soal kebersihan beda dia nanggung lagi cerut doang soal kebersihan pasti gak berani dia kalau dapat positif membanggakan ini apa apa membanggakan ini membanggakan Cina nih bukan apa dibilang membanggakan Cina kita diketawain sama orang Cina waduh dari tadi bawa-bawa etnis bro oke anda kan melihat dari satu sisi suku atau ras tersebut apakah anda punya sisi sensi tersebut dengan salah satu sisi tersebut anda 98 anda sebagai apa ini kalau boleh tahu karena dari tadi anda menyebut si etnis tertentu ini ada peristiwa 98 dimana posisi anda ada makarban disitu anda nejarah disitu atau ada milok ini milik berhubungi saya kan lokal kenapa kenapa orang asing apa untungnya sejauh ini apa sejauh ini apa apa sih orang asing ini selalu dapat frivolous dimana-mana kebanyakan garam asing asin saya nyemprot duluan sekali doang lagi dia nyemprotnya gak berani masih sungkan ini lagi tangan anda kalau nyemprot jangan aku kenapa anda tadi profesinya itu dari dari si korban penyanyi yang mana korban penyanyi siapa anda konteks atau mana nih dari korban menjadi penyanyi itu yang saya tekankan korban penyanyi anda untuk menutupi sebuah kasus harus berganti profesi dari korban menjadi penyanyi asing siapa asing 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 anda menutupi gimana mau nyanyi orangnya udah HD udah apa apa yang mau nyanyiin apa berarti 4K atau HD wah wah ini anda mau yang runutan jelas atau patah-patah tergantung mau runutan jelas atau mozaik runutan jelas patah-patah mosen nama emang yang wajah-wajah nah oke kita kembali ke kasus pembunuhan si almarhum Dini ini yes apakah dari pihak keluarga korban akan mengajukan kasasi dalam hal ini silahkan kita pastinya ya pastinya udah pasti udah pasti banget saya kebenaran abis deng sebutkan definisi kasasi itu apa kasasi saudara sang ayah tuh namanya sasi nah nah sudah saya langsung cepet nih ngambil ini untuk menyemprot anda kasasi anda akan mengajukan kasasi pastinya untuk kasus ini kenapa saya sangat keberatan dengan putusan si hakim tersebut hakim itu kan memutuskan dia bebas ya kan gimana pun juga kita harus tegakkan adil nih seadil-adil lah dan sebenarnya saya sangat menyayangkan ya sebelum dimasukkan ke gelar gelar ini ya gelar pidana ini dia akan teras nongkrong di klub malam ya kan si si dini sangat sangat menyanyakan saya nyesel lagi nih kenapa enggak dia nongkrongnya di ini klub bonek gitu kenapa biar ada pembelaan kan bonek itu kan militan lokasinya di Surabaya iya bonek itu kan militan banget pasti kalau ada apa-apa dia ter ini saya tahu sendiri militansinya kayak apa oke anda menyebut bonek berarti anda tahu mas pak sebaya nyanyikan yuk Mars Persebaya silahkan yuk 3,2,1 Mars Persebaya ayo bonek suarakanlah kebenaran suarakanlah keadilan tuntut si runner dan bahagia kan korban ini baru tahu saya Mars sebuah klub sepak bola ada sebut nama orang ada bosan enggak kok bahagia kan korban anda berarti berbahagia di saat korban berkabung maksudnya ketika bukan bahagia ketika berkabung ketika justru semoga dia menimpati momen-momen bahagia yang sebenarnya tapi tidak bisa diulang mas jadi bukan bukan berbahagia atas kematian bukan itu maksudnya jadi tetap anda akan mengajukan kasasi pastinya nah sebagai pengacara si pelaku apa manuver anda untuk menangkal kasasi dari keluarga korban dari menurut riset laboratorium diagnosa 4U Heaven menjelaskan bahwa titik-titik pada saat di siapa aja titik-titik ini titik pusbah titik sandora ya terus titik DJ yes ada lagi titik titik amal yes dua lagi titik titik CB titik 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 kadar C titik kadar C yes anda mau menambahkan titik biasanya anda selalu ada punya titik ini aku sudah siap titik titik apa lagi titik selesai Suka Isi Suka Isi titik Suka Isi LV LV oke tadi lanjutkan dari riset laboratorium 4U Heaven yes 4U Heaven 4U Heaven Surga Heaven yes ini riset dari Surga jadi opnamo-opnamo yang di riset dari berbagai macam volunteer yang ada mereka-mereka meriset bahwa jejak-jejak sensorik dari sidik jari tersebut adanya campur tangan sidik so dikit emangnya wah eh keliru nah ini sidik jari sidik jari sidik jari tersebut menandakan bahwa adanya manuver-manuver yang berbahaya seperti jad adiksi jad senora bahkan pun mengatakan ketidakpahaman akan pasal-pasal yang ada dari segi Pancasila oh itu pembilan anda ya apa urusannya dengan Pancasila loh kita harus menegakkan Pancasila kalau menegakkan Pancasila berarti anda tidak melanggar untuk negara ini berarti anda tidak ada asas silahkan sebagai warga negara yang baik kita harus menegakkan Pancasila dan anda setiap pagi menegakkan tanda kenapa korelasinya ini aduh menegakkan Pancasila anda setiap pagi menegak itu enggak kesemek tuh kesemek sorry perbandingannya saya kan hiasa di berusaha dengan namanya bengkel untuk apalagi meragukan untuk apalagi bicara penegakan karena kita udah biasa ngelas ngelas jadi tegak terus kalau ini bengkel tinggal di las lagi tegak lagi untuk apalagi tanda di las gimana anda sambungan punya 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 build up bercabang ini pohon tegak tegak yang pohon palem pasti akan tegak terus tidak akan itu menurut peribahasa dari yang anda kutip dari seorang toko siapa toko maksud Roman Ernando Roman Ernando seorang filosof dari Yunani ya Babylonia yes yes kayaknya babengnya ngepet wah iiii Babylonia babeng ngepet iya 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 oke lanjut lagi kasus pembunuhan dari almarhum dini bahwa si Ronald Fagundes bukan Ronald Fagundes Ronald Tanur Ronald Tanur ini kan anak seorang DPR ya anak pejabat menurut tapi ini apakah karena si Ronald ini anak pejabat sehingga dengan mudahnya si Ronald ini bebas anda setuju dengan penyataan itu dari keluarga korban dia ini bukan ini ya bukan dari anak pejabat dia emang bener-bener misterius misterius seperti di film horror makanya setelah kasus dia emang hilang buktinya oke mungkin udah ada film horrornya makanya dia dibebaskan film horrornya ya Tanur Tanur ada episodnya Tanur Asi nah itu salah satunya juga itu judul film horror memang Tanur tapi ini Tanur double N Tanur oke apakah privilege dari anak pejabat itu sehingga pelaku dimudahkan dalam proses pembebasan anda sebagai pengacara dimudahkan dong pekerjaan anda saya punya jalur pastrik memang dalam hal apapun itu ya kan dan ketika saya sudah mendapatkan sepenuhnya ketika sudah mendapatkan sepenuhnya hati hati dan ucapan oke kontradiksi yang ada bertolak belakang bertolak belakang dengan hati Nurani di saat ucapan saya di saat ucapan di saat ucapan saya bertentangan untuk katakan yes hati saya tidak karena kenapa Nurani anda menyatakan bahwa seorang ini bersalah tapi anda sebagai pengacara tetap akan membebaskan karena anda SOP nya untuk membebaskan pelaku walaupun bersalah intinya ketika sudah dapat waktu yang tepat waktu yang cukup ya cap dua bapak itu ya yang bisa menjawab semua siapa cap dua bapak cap dua bapak dua bapak what is that oh nominal uang yang bergambar dua bapak oke yang warnanya merah udah seperti saya doga kejar target oke oke berarti ada anda dari pernyataan anda gimana lagi di kejar storan oke makanya yang namanya dibayar ya harus membela yang namanya juga dia bay anda realisi seperti itu gak ketika anda ini sedang membela gak ya kita membela memang sesuai ini sesuai kebutuhan ya wah ini korban oh ya kita bela tapi anda butuh gak setiap hari dengan cap dua bapak itu ya siapa yang di namanya pengacara sebagaimana kamu ya siapa yang gak butuh sih nah berarti anda bisa pro dengan jawaban saya juga ketika anda berada di kursi itu tapi terganggu siapa yang order dulu ini saya di ordernya bukan dari situ dari sini nah berarti anda bukan punya pendirian yang kokoh emang semen anda lebih ke pasti ya itu iya eh tapi konteksnya bukan itu kokoh di mata hukum bukan dari sisi bangunan ya jadi jadi anda setuju ini ada indikasi dari pihak si pelaku menyogok pengadilan berarti anda seperti halnya pisau yang tertancap ke bawah pisau yang tertancap ke bawah analogi apa ini pisau hukum tumpul di atas tajamnya di bawah mungkin ya saya ngerti karena mentang-mentang orang kecil oke karena mentang-mentang orang kecil semana jadi tajam kan semana jadi gak berpihak kecil banget nah saya sih itu sebelum sebelum ada kejadian ini definisinya harus jelas karena ini kan berhubungan dengan hukum iya maksudnya gini kita tahu karena keadilan itu kan karena keadilan gak berpihak ke orang kecil maka saya memutuskan untuk tim dan semuanya harus fitness harus naikin berat badan biar kita gak dianggap orang kecil lagi karena kalau udah gak dianggap orang kecil lagi maka keadilan bisa aja mengincar orang-orang yang kurang beruntung yang tingginya segini walaupun sekeras apapun dia ngejim tetap akan segini kecuali menelan tiang bendera agak melebar mungkin Republik Dominika pernah berkata setinggi-setingginya orang yang memiliki akal akan kehilangan yang namanya jari anda satu persatu karena apa baju lecek jadi serika rambut anda kusam ke barber mata anda perih obat merah kuping anda berceceran conge itu kenapa bisa begitu semuanya itu organ manusia yang ketika terlihat indah tapi auranya busuk bilang aura kasih dia hampir mengeluarkan dia hampir mengeluarkan anda tahan kesel duluan soalnya namanya abis pulang kerja namanya abis pulang kerja memang seperti ini jadi capek jadi ini belum mandi lagi ya maklum gitu kita ada namanya ada proses kerja keras mandi berapa gayung sih disaat orang itu bilang bersih belum tentu kita bilang bersih orang bilang bersih itu disaat gayung keberapa gayung bersambut itu apa maksudnya itu yang saya pengen tanya saya antisipasi duluan jangan nebak ini bukan FTV saya udah bisa menebak alur komedi dia kan abis joget ya mungkin gak ayo ya mungkin karena jogetannya gini kaku gak ini gak bagus makanya jadi kurang bersih ya gak apa-apa diulang lagi gerakannya pemborosan air anda menentang kampanye irit air pemborosan namanya artifis pecinta air manjat kerbang pemborosan manjat kerbang dong pemborosan manjat kerbang pemborosan manjat kerbang apa sih pemborosan manjat kerbang biasanya apa gitu boros oh shit boros manjat kerbang anda tau petani macul tanah apakah petani tersebut melukai alam kita petani macul tanah anda bela apakah anda bela saya membela kalau ke anda agak dalam nih petani macul tanah petani macul kalau badan dipacul menyakiti itu kan alam kita kan hidup nih tongkat dan sapu dilempar jadi tanaman anda dilempar jadi apa dibangkai dimakan burung-burung beo pemakan bangkai itu apa namanya sugar glider enggak kayaknya sugar glider ya di wah anda menyebut nama-nama nama depan podcaster indonesia yes wah ada masalah apa dengan dari tadi porbusier kemarin seperti itu sekarang anda menyebut notice nama beliau tersebut anda sedang limbat di bawah juga anda dengan ada masalah apa dengan magician saya bukan bukan mempermasalahkan justru dengan adanya magician saya berharap keadilan itu bisa berubah secara ajaib menjadi berpihak ke yang semestinya itu kita kembali ke kasus hukum ini dari keluarga korban apakah anda akan menuntut atau anda punya hukuman tersendiri atau harapan tersendiri terhadap hukuman si pelaku anda setuju bahwa si pelaku ini harus dihukumati nyawa dibayar nyawa hmm saya 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 enggak setuju tapi enggak setuju saya justru saya maunya anda sebagai keluarga korban loh justru saya maunya si pelaku dikubur hidup-hidup wah lebih sadis memang berarti anda menambah korban double korban disini begitu merah apa kuning atau hijau saya tidak tahu organik anorganik satu lagi organik anorganik satu lagi anda tahu gak sih maksud dari air petra yang dibikin oleh Pak H. Ahok enggak ini juga enggak ini doang semua kenapa jadi enggak bahas taman soalnya ada ada taman yang menyatakan organik anorganik satu lagi yang tempat sampah itu iya apakah dengan cara pemahaman kita sebagai orang awam apakah tahu anorganik sampah plastik atau sampah daun sampah yang bisa memuai jadi yang benar harusnya apa anorganik itu lebih simpelnya anda harusnya bikin simpel dari apa-apa jangan berbelit seperti ini oke itu justru cara yang paling efektif jadi cara mengangkat keadilan korban nah itu jadi memberikan hukuman yang lebih setara atau lebih dihukum hidup-hidup dikubur hidup-hidup dilindasnya aja hidup-hidup ya dia apa terus juga sama dikubur hidup-hidup juga kita samakan saja jadi matinya juga pelan-pelan juga anda berharap si pelaku mendapat pelakuan nyawa-nyawa harusnya begitu kan prosedurnya anda sebagai pengacara korban bila mana si pelaku sorry pengacara pelaku misalnya nanti di mahkamah ditetapkan atau diketap bahwa si pelaku akan japat hukuman dikubur secara hidup-hidup anda ada pembilaan apa apakah anda tetap kekeh untuk membila si pelaku tidak kayak gini saya ada 10 statement yang akan saya lontarkan 2 aja kebanyakan kalau 10 durasinya habis oke tutatif ya oke hanya tutatif yang saya punya 2 statement yang akan saya lontarkan yang pertama beliau anak dari apa DPR jabat oke itu hanya jabatan secara murni dia memiliki darah yang sama dengan yang lain korban kenapa pada saat dia ditahan dia terlihat di ras kalau kita tes dena kalau memang sama katanya sama satu sini oke maksudnya anda sama-sama manusia kan iya kita tes dena kalau tes dena kenapa tadi anda bawa ras jadi beda itu yang harus ditekankan kenapa anda bawa ras entah cines yang hoa kan ada di dalam yang di kenapa seara ras itu kan dia kita show terlihat di luar orang kan juga luar gak mungkin loh itu muka jawa itu muka cina mana-mana muka muka jawa kayak gitu gak ada oke berarti anda membaca orang dengan dari raut wajahnya kan tidak bisa berarti anda tadi mana-mana pakai gitu berarti anda pernah mengalami yang namanya hipotesis hidrohipotesis saya sih kalau kemana-mana gak pernah tuh ada ini drama hipotesis kalau di jalan di mana amanah aja tuh gak pernah ada ini ada gejala trigonometri pitagoras oke yang terlihat banyak rumus-rumus yang tidak sinkron yang saya lihat disini oke X sama dengan Y sama dengan aku terakhir anda sebagai pengacara pelaku apa closing statement anda terhadap kasus ini oke kasus ini saya lontarkan Ronald pada saat anda SD SMP SMA anda benar disaat itu lepas anda salah karena pada saat itu kejadian belum ada berarti anda benar tapi setelahnya itu anda salah iya gak masalah sih dibela terus dibela-dibela gak masalah karena memang pelakunya jabla jarang dibela jarang dibela ya wajar jarang dibela karena dia tidak punya kegiatan dengan si dini tersebut pada saat sekolah tersebut apakah SD anda sudah menghakimi seorang anak coba anda tarik ke belakang tarik tambang kali tarik ya itu ya oke sebaliknya anda sebagai perwakilan pihak keluarga apa yang akan anda lakukan untuk membela si korban terutama di pengadilan yang pasti menuntut keadilan seluas-luasnya dan tidak akan memberikan celah sedikitpun untuk si pelakunya untuk bebas seperti apa aksi yang akan anda lakukan kita bebaskan pelaku itu bebaskan ke Mars kalau di taruh di Mars kan gak ada siapa-siapa dia bebas tapi gak ada siapa-siapa gak ada kehidupan dan akhirnya perhan SD tapi untuk dibawa ke Mars si pelaku ini butuh membutuhkan biaya yang besar siapa pengacaranya yang akan anda hire untuk memuluskan niat anda untuk membawa pelaku ke Mars kita hire aja tim nasi tim? tim nasi nasi? kenapa tim nasi? tim nasa nasa terima kasih rekan dasnya nah saya ada sanggahan lagi oke karena berhubungan Ronald itu anak DPR itulah yang bisa memuatkan saya kenapa bisa berbicara karena DPR itu duit pengacara Ronald dan pengacaranya itu adalah saya dan di DPR itu banyak apa? untuk dia santai-santai apa? bangku-bangku jadi bangku-bangku banyak disana duit saya banyak cair cair-cair karena udah cair otomatis gue menyatakan Ronald bersalah namun gue nyari aman karena memang saya melihat itu bagian dari orderan saya jadi saya memenangkan duit saya ketimbang Ronald oke terus kenapa Ronald McDonald pakenya kuning? karena dia selalu berhati-hati melihat celah iya tidak iya tidak oh iya sih siap-siap mau jalan itu benar apa lagi ini jam pulang kerja? iya benar oke kita di penghujung perdebatan kali ini dan untuk kasus pembunuhan kali ini menurut saya sebagai moderator yang netral kita mungkin untuk mengaji ulang dulu kasus si Ronald Panur ini biarkan mahkamah bekerja dan mengedepatkan asas keadilan setinggi-tingginya jadi saya menunggu pernyataan kain ini dibotong oleh rekan sebelah kiri saya biar saya bisa menyiramnya tapi tidak dia lakukan saya menunggu anda dengan pelesetan yang menyebalkan itu oh shit aku agak berlebihan barusan bereaksi oke meskang-meskang di seluruh penjuru tanah air dan di pelosok Guatemala di pesisir Venezuela silahkan menyaksikan episode selanjutnya dari Tanpa Arah di channel ini dan adios ini nih wajib dibeli ini oke lah dibeli nah ini nih yang gak kalah penting wajib dibeli sekarang saatnya bayar lho aduh aduh gimana ya keinginanku tuh banyak tapi uangku gak banyak mau kerja di Jogja WMRnya kecil aduh aku harus gimana ya keinginanku tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!